Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita diberikan Jalan taqwah Kita diberikan iman Ni'mat yang tiada terbanding Dengan ni'mat yang lain Karena ni'mat iman lah Kita diutus di muka bumi Melalui tulang surbi ayah kita Melalui mani bapak kita Dan mani buku Kita datang Kita datang dan malam hari ini Kita berjumpah Sallallahu ala muhammad Insya'allahu alaikum Allahumma sallim wa sallim Wa yubarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Salam salawat ini salallahu kita haturkan Kepada junjungan bagi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Muhammad Mimha Mimda Nama yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejak berada di dalam kandungan ibunya Nama yang sudah diberi petunjuk Zahirnya sedangkan batinnya Ahmad namanya Sudah dipanggil oleh penduduk negeri langit La ilaha illallah muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah Utusan Allah Malam hari ini Kita berbatang tubuh Muhammad Muhammad kita adalah utusan Allah Muhammad kita sebagai jasad Muhammad kita sebagai nur Adalah titipan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita hadir dan berjasad Bersosok Dikaruniai akal otak Untuk mengkaji dan berfikir Kemudian sadar bahwa Diri yang sebenarnya diri Adalah diri yang terutus Diri yang diutus Dan sesungguhnya ketika Diri yang terutus ini Telah menunaikan misi Di atas punggung bumi Yang juga merupakan Ciptaan Allah sebagai wadak Hamparan yang luas ini Maka diri ini akan kembali pulang Kembali pulang ke asalnya Kemudian zahir ciptaannya Tubuh hakikat ciptaannya Yang bernama jiwa Yang akan mempertanggungjawabkan Kehadirat syakm yang agung Yang mengutus Utusannya ini Yang bernama Rasulullah Yang bernama Nur Muhammad Allahu Akbar walillahilham Kita tidak perlu lupa Dan harus selalu ingat bahwa Hanya ada tubuh kasar jasad kita Hanya ada di balik jasad ini Adalah tubuh halus kita Tubuh hakikat kita Ialah nafas kita Yang berbentuk atau bersosok Seperti tubuh kasar kita Namanya jiwa Tubuh hakikat kita Ketika tubuh hakikat ini Bergabung dan dipeluk oleh Nur Muhammad Maka nyawa namanya Maka hanya ada jasad kasar kita Kemudian nafas yang bersosok Bernama tubuh hakikat Atau bernama jiwa Kemudian ada Nur Muhammad Nur Muhammad peluk tubuh hakikat Peluk jiwa Peluk nafas yang sudah bersosok ini Namanya nyawa Maka hanya ada dua Hanya ada nyawa Dan tubuh kasar kita Tubuh kasar kita Kita sudah tahu dan faham benar Berasal dari Mani bapak dan mani ibu Berasal dari mani bapak Mani ibu Yang dititipkan ke dalam rahim Ibu kandung kita Kemudian dirubah oleh Allah Dengan kuasa dan kebesarannya Menjadi darah Daging Tulang Kulit Purat buru jantung Empadu limpa hati dan paru-paru Maka insya Allah Ada satu Nur yang tertitip lewat tulang subi bapak kita dan emak kita Masuk ke dalam rahim emak kita ini Kemudian kita hadir sebagai jasad darah Daging Tulang kulit Purat buru jantung Empadu limpa hati dan paru-paru Ketika mau jalan pulang Dia akan pulang naik lewat permisi Minta maaf insya Allah Di rahasia alif seorang laki-laki Atau rahasia diri seorang perempuan rahimnya Kemudian pada tulang subinya naik Belakang Kemudian sampai ke ubun-ubun kepala Lalu Nur sejati yang ada pada hati kulbi ini pun ikut naik Bertemulah mereka kedua-duanya di atas ubun-ubun kepala Terjadilah jana batin Nur Penyatuan antara Nur dan Nur Nurun ala nurin cahaya di atas cahaya Maka kenikmatan yang tidak tarah yang kita dapatkan Insya Allah pada saat dua Nur ini menyatu Maka tubuh jasad kasar kita Tubuh halus kita pun Atau yang bernama jiwa itu Tenggelam di dalam Dalam arti diriputi dan diperluk Langsung oleh dua Nur yang sudah ada Hanya ada satu Nur saja Ketika tulang subi ini telah fana Yang ada hanyalah Nur sejati yang ada di kolbi Dialah yang akan memeluk pada saat fana Terhadap tubuh hakikat kita dan tubuh kasar kita Untuk menentukan pangkat kesempurnaan ma'rifat seseorang Dengan dibuktikan jasad hilang pada saat di dalam kubur Adalah kuasa dan kebesaran Allah Bukan perjalanan pendidikan formal dan resmi Kita hanya melakoni Zikir mengamalkan amaliah yang kita lakukan Yang menentukan adalah zat yang agung Kesempurnaan proses itu terjadi secara ghaibyah Dan itulah sirullah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita dari Allah kembali ke Allah Dari tiada harus kembali menjadi tiada Kita dari tiada menuju ke ada Kemudian dengan adanya ada kita nih Kita pulang ke asal-muasal kita Dari alam ketiadaan itu Itulah kesempurnaan ketiadaan Menjadi ada Ada menjadi tiada Tetapi kalau belum sempurna Allah belum izinkan pada saat kita dikuburkan Insya Allah Jasad kita ini utuh tidak dimakan tanah Perlahan-lahan ribuan tahun lamanya Dia akan kecil-kecil-kecil-kecil Pendek-pendek-pendek Dan akhirnya menjadi titik daripada huruf Ba Yang ada hanyalah setitis mani Ataupun om Insya Allah hilang pula adanya Walaupun masa atau waktunya cukup lama Di dalam kubur Jagalah istinjahmu Puasalah yang rajin Jikir nafasmu jangan kau tinggalkan Istiqomazahir walbatin Hanya karena Allah semata Idahi anta maksudlah Ridola yang kau cari Hanya Allah lah yang kau maksud Di bawah payung cintamu Kau akan ma'rifat sempurna Insya Allah Apabila engkau merawat dan menjaga istinjahmu Maka Nur Muhammad akan lilit meliputi dan memeluk darahmu Dagingmu, tulangmu, dan kulitmu Dampaknya adalah ketika kau mati Nanti di dalam kubur kau utuh tidak dimakan tanah Karena dililit oleh Nur Muhammad Saking bersih dan sucinya darahmu Dagingmu, tulangmu, dan kulitmu Serta berbau wangi seperti kesturi Insya Allah Dia tidak akan berpisah darah daripada daging Daging daripada tulang Tulang daripada kulit Kalau orang tidak belajar mengenal diri Maka dia mati Berpisah darah daripada dagingnya Daging daripada tulangnya Tulang berpisah daripada kulitnya Maka hancur dimakan tanah Sebelum dikubur sudah berbau busuk di atas Walaupun dia sepanjang hidupnya Amal soleh zahirnya Melakukan ibadahnya rajin luar biasa Tetapi ilmunya Kalau dia tidak faham dan tidak kuasai Maka tidak akan memberikan dampak Yang begitu berarti Pada reaksi zaibyah tubuhnya Atau hakiki sejati dirinya Tidak memberikan dampak yang begitu Mantap Karena ada hijab nafsu bumi Yang tidak pernah dia mau belajar Untuk membasminya Yaitu melalui Melalui amalia-amalia nyata aktual Membersihkan dan mensucikan istinja Dan beribadah batin suami dan istri Akan komplit lengkap dan sempurna Hubungan antara istinja yang bersih dan suci Ibadah batin suami istri yang bersih dan suci Dengan tata caranya Karena sesungguhnya Tidak bisa kita pungkiri Kita berasal dari mani Maka kita harus kembali Mengalami kemanian atau kenikmatan mani Insya Allah ataupun omur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Tausia kita ini adalah tausia orang dewasa Tausia kita ini adalah tausia biologi jiwa Belajar ilmu kehidupan jiwa Bukan ilmu kehidupan jasad Insya Allah Maka tausia kita ini bersifat rahasia Hanya orang-orang dewasa dalam belajar ilmulah dia faham Ada syariatnya Ada tarikatnya Ada hakikatnya Ada ma'rifatnya Insya Allah ada tubuhnya sebagai syariat Ada hatinya Ada nyawanya Ada rahasianya Jalan dari tubuh menuju ke hati Itulah tarikatnya Sampai ke hati namanya Kita sudah sampai ke kampung hakikat Hati menuju nyawa Maka ma'rifat namanya Oleh karena itu Kita menjadi orang Islam Tidak hanya bersandar pada fondasi Islam rukun Islam yang lima Tetapi kita harus naik tingkat dan Masuk ke dalam dunia tawhid rukun iman Adanya malaikat yang harus kita imani Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai urutan pertama Amantubillah Wa malaikatihi yang kedua Wa kutubihi wa rusulihi Wal yaumil akhir Wal qodrih wa sarih minallah Enam perkara rukun iman ini Gaib semua adanya Gaib itulah yang kita harus belajar Untuk menuju ke alam gaib Tarikat namanya Sudah sampai ke kampung gaib Hakikat namanya Kemudian sampai ke pemilik Daripada kampung gaib Ma'rifat namanya Insya Allah Maka sempurnah jadi manusia Zahir ciptaan Allah Menuju kepada nafas rahasia halus ini Kemudian menuju kepada jiwa Nafas yang sudah bersosok Kemudian tenggelam di dalam Nur Muhammad Gabung antara nafas yang bersosok Bernama jiwa dengan Nur Muhammad Bernama nyawa Maka ada hanya nyawa Dan jasadlah kehidupan ini Berjalan sehari-hari Lalu kita tidak pernah menyadari Bagaimana cara kasih makan nyawa Bagaimana cara kasih makan jasad Kita hanya penting kasih makan jasad kita Hari-hari kita kerja Kita mencari di atas punggung bumi Harta yang banyak Kita kasih makan nasi Kita kasih makan sayur dan lauk bau Tetapi itu jasad yang makan Nyawa hanya membutuhkan Zikrullah Nyawa hanya membutuhkan Ibadah kepada Allah Nyawa hanya membutuhkan Pujian-pujian kepada Allah Nyawa hanya membutuhkan Keagungan-keagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Nyawa hanya membutuhkan La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Nyawa adalah nyawa Yang membutuhkan makanan-makanannya Seperti Allah 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 Alias zikrullah InsyaAllah Kalau kita sudah faham semacam ini Maka amalkanlah Lakoni Hari-hari penuh dengan kesabaran Karena untuk menuju ke kampung Hakikat itu cukup jauh Jauh tidak berjarak Dekat menjadi tiada Sementara kita berjalan Kita mengkaji di otak kita Kapan kita sampai Sementara kita berjalan Allah sayang kita Dia angkat hijab bumi Kita mulai dinampakkan Seperti menonton televisi Mi'raj kita kasaf mu kasafa Subhanallah Anugrah yang luar biasa Dan itulah para pesalik yang jalan Para pesalik yang jalan Diberi hadiah oleh Allah Gambaran-gambaran gaibiyah Pemandangan-pemandangan gaibiyah yang indah Semuanya itu bukan merupakan tujuan kita Bukan merupakan target kita Tujuan kita adalah pemilik Pemandangan gaibiyah itu Itulah sang sejati Zat agung Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita sampai ke kampungnya Maka nikmat rasanya Kemudian apabila kita tenggelam Di dalam dirinya Kita sudah tidak sadarkan diri Yang ada Hanyalah diri Sebenarnya diri Bernama Allah subhanahu wa ta'ala Udza Allah Dan setelah kita pulang kembali Daripada perlukan-perlukan cinta Zat yang agung Akibat daripada fana Maka itu menjadi rahasia Di dalam hamba Dan rahasia hamba Menjadi rahasia Allah Tidak bisa lagi kita menceritakan Bagaimana indahnya Kita dibawa peluk Oleh Allah Sang sejati Sat yang aku Bagaimana nikmatnya Dan bagaimana keadaannya Kita tidak bisa menceritakan Bagaimana mungkin kita menceritakan Sementara kita lah Yang akan mengekang Supaya kita jangan menceritakan Tentang rahasia itu Itu makanya disebut dengan rahasia Hanya akulah yang kenal engkau Dan engkau yang mengenal aku Itulah hanya Allah mengenal Allah Hanya adalah seorang awliah mengenal awliah Kekasih mengenal kekasih Tidak ada yang lain mengenalnya Insya Allah Maka perjalanan itu menjadi sempurna Adalah merupakan amalia-amalia zahir Yang harus diliputi dan diperlukan oleh amalia batin Sehingga menjadi sempurna Kehidupan ketakwaan jasad di atas muka bumi Dan dihidupi dengan cahaya di dalam alam hakikat Alam hakikat kalau sudah bersinar lampunya Akibat perbuatan jasad yang begitu bersih dan suci Maka insya Allah Komplit kolektif kolegial kerjasama yang begitu menarik Antara tubuh kasar dan tubuh halus Sempurnanya tubuh kasar bila dipeluk oleh tubuh halus Maka nikmat adahnya apabila menuju jalan pulang Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya diinginkan Untuk berjalan di atas punggung bumi ini Mengamalkan nafsu rabaniya Nafsu ketuhanan Allah Bukan nafsu bumi Sekali lagi Bukan nafsu bumi Ingat Kalau sudah menunjukkan nafsu bumi Fikiran otak yang diberikan atau ciptaan Allah ini Selalu sadarkan Bahwa ini adalah nafsu bumi Yang mengarah kepada fujur roha Maka langsung ditarik mundur pasukan ini Ditarik mundur keinginan-keingin Nahawa nafsu ini Dikendalikan nahawa nafsu ini Menuju kepada nafsu rabaniya Insya Allah garis durus nafsu rabaniya ini Menuju kepada nafas hakikat Napas hakikat membentuk sosok Bernama jiwa rabaniya Kemudian jiwa rabaniya diperlukan oleh Nur rabaniya Nur Muhammad Nyawa rabaniya Maka penuh dengan cahaya Tubuh hakikat ini Tubuh bercahaya Manusia bertubuh cahaya Insya Allah Pada saat jalan pulang Dia menjadi kekasih Allah Yang dipandang oleh para malaikat Bukan dirinya Tetapi Allah lah yang dipandang Sehingga Tak kalah berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir Di alam barja Maka malaikat mungkar dan nangkir sujud Kemudian manusia tubuh cahaya ini berkata Kenapa engkau sujud kepada aku Sujudlah kepada Allah Kemudian malaikat mungkar ini menjawab Aku tidak melihat engkau Wahai hamba Allah Aku melihat Allah Zat Allah Zat yang agung yang menciptakan dirimu dan aku Pada dirimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!